Dalam kurung semua pak, ini gimana pak isinya tiga waktu dalam kurung Apa nih? Apa kamu jelasin apa? Kasih data itu yang jelas gitu loh Kok gak berkompeten, mana lagi si Nander Matius pake bahasa Ibrani Bro, saya tunjukin ya Saya udah bilang Rasul-rasul itu menulis dalam bahasa Yunani Bahasa Ibrani, ini saya open camera lagi ya Bahasa Ibrani itu, itu baru ada Setelah abad 10, bahasa Ibrani yang kamu pake itu Dan baru dipake lagi pada abad 19 Ya, bagaimana mungkin orang yang hidup di abad 1 nulis bahasa Ibrani Dan paling konyol lagi gini ya Matius itu menulis, contohnya kata-kata Golgota Golgota, Matius itu menulis artinya Berarti dia tidak menulis dalam bahasa Ibrani Kalau dia menulis dalam bahasa Ibrani Golgota itu tidak perlu diartikan Golgota, Hakal, Dama, Eli, Eli, Lama, Sabaktani Dia tidak perlu artikan Dia tidak perlu tulis artinya lagi Karena itu udah bahasa Ibrani Ya, ini lihat ini Ini Bahasa Ibrani ini Baru ada abad berapa Jadi jangan ngaco ngambil data Orang Kristen itu Data-datanya kuat Gak kayak kalian kan Sunahnya jadi Umi Jadi jangan begitu Saya tanya tadi gimana jam-jam sholat Saya tanya lagi Dari mana? Kalau saya bisa jelasin jam-jam sholat itu Dari mana? Kenapa jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 Bahkan saya tambah satu bonus pertanyaan Apa arti kata isya dalam sholat isya? Silahkan Lanjut Bang Billy 2 menit 40 detik Oke Jadi Allah kita adalah Allah yang konsisten Allah yang tidak terlihat Itu sebabnya Allah kita adalah Allah roh Itu sebabnya dia harus menjadi manusia Agar bisa menjadi Allah yang nyata yang bisa dilihat Ya Kalau dia tidak menjadi manusia Dia tidak menjadi Allah yang terlihat Kemudian ya Kamu harus ingat juga Taurat bukan kitab Yahudi Ya Cuma Makanya Kamu harus paham Kapan Yahudi itu ada Kapan kitab Taurat itu ada Jangan kamu bilang Kristen memakai kitab orang Yahudi Agama Yahudi Makanya Tanya cross-check sama Tuhan kamu Kok Yahudi disebut agama? Kamu tahu gak? Sejarah Yahudi itu ada Pahami dulu Kayaknya Kayaknya kamu juga gak tahu deh Ya Jadi sebelum Sebelum Yahudi ada Taurat itu sudah ada Yahudi itu ada di jaman Esra Jauh dari jaman Musa Paham kamu? Jangan ngomong-ngomong sana Aku mau ngomong sini Kemudian kamu juga Ya Yesus itu sujud Bukan berarti sujud Berulang-ulang seperti Islam Seperti menyembah Baal Naik berdiri Naik berdiri Natap kiri Hei Suma Saya pernah masuk masjid dengan abak saya Jadi saya tahu gerakan-gerakan itu Ya Kain sholat saya masih ada Kopiah saya masih ada Jadi jangan kau ajarkan saya itu Saya tahu Adap kiri Kalau lalu saya ngomong Hadap keki kanan Itu ngapain itu? Apain itu? Saya masih kecil itu Bilik kecil Ya Kemudian kamu juga Nandar Belajar kamu Ya Belakannya kalau tidak tahu Kita para nabi hanya beriman Yang tidak kalian pahami Pahami dulu Joshua itu apa? Tipologi dari nama Joshua Merujuk kepada apa? Yahweh keselamatan Tidak tahu semua kalian Itu pelajar itu semua Supaya kalian pahami Ya Itu Pak Sekarang kalian fokus itu Pertanyaan daripada Bang Metatron Apa itu Bang Metatron Pertanyaannya? Sudah banyak pertanyaanmu Tidak dijawab semua? Apa tadi Pak? Ulangi lagi Jam-jam sholat tadi Karena saya cek Ternyata dalam kurung Ini saya makin yakin Lawan kita ini Bani dalam kurung Dan yang kedua Apa arti Arti kata Isya Dalam bahasa Arab Isya Sholat Isya Apakah itu? Sholat Isya Teman-teman Terima kasih Oh iya Tadi Mas Murdua-Dua Itu kan katanya kan Lagu ya Ini belum habisnya Mungkin waktu itu Begini Bang Billy Untuk pemimpin biduan Sebelum Yesus Mengatakan Alaku Alaku Mengapa Engkau meninggalkan aku Dia mungkin Bersenandung gini Oke Saya simpulkan Tinggal dua menit Jadi di atas Kayu salib Yesus berdanyi Habis Aduh Dua detik itu Nah Oke silahkan Bang Jum'ah Dan Bang Yonatan Oke ya Jadi sudah kelihatan Sedikit kesurupan Teman-teman kita ini ya Al-Quran menerangkan Anda katakan Dalam kurung Padahal sudah jelas Disitu Tuzhiruna Zahara Artinya apa tuh Zuhur Zuhur itu apa Maka dituliskan Dalam kurung Dengan hari Untuk menjelaskan Orang awam Kayak Anda Zuhur Tuzhirun Dari akar kata Zahara Jelas ya Anda belajar Kemudian Di dalam surah Arum Ayat 17 Disitu ada Tuzbihu Sabaha Sobaha Dari akar kata Sabaha Apa itu Sabaha Waktu subuh Pagi hari Itu subuh hari Oke Makanya kalau Kamu itu mau belajar Islam Belajar original Text Jangan selamanya Jadi umat Terjemahan Nah Isya Isya itu Artinya Malam Atau petang Atau penguasa Yang kuat Apa rupanya Penyembahan Pada Tuhan Yang maha kuat Diantaranya Adalah Salat Isya Maknanya Malam Atau petang Dari kata Ashawa Belajar Belajar Jadi Apa yang kami imani Sebagai seorang muslim Itu adalah Satu pijakan Kaida Yang diasaskan Dari penelusuran Ilmu Pengetahuan Bukan doktrin Bukan dogma Seperti anda Anda mengatakan Salat Apa dasarnya Anda salat Siapa yang Dimana Di kitab anda Salat Yesus itu Mengajarkan Prosesi Ibadah Dengan cara Seperti yang dilakuni Umat islam Kenapa Agama kami sama Hanif Kami muslim Yesus muslim Kami muslim Yohanes 4 24 Makananku Adalah melakukan Pekerjaan Yang diperintahkan Oleh Tuhanku Untuk aku lakukan Yesus muslim Dia bukan kafir Kafir itu Membanta Mengebiri Perintah Tuhan Untuk kemudian Melenggang Bernyanyi Tanpa dasar pijakan Nyanyian barunya Kan tadi sudah jelas Nubuatannya tuh Nyanyian barunya itu Hendaklah Desa-desa Kota-kota Bergemur Yang didiami Oleh keturunan Kedar Kedar itu Keturunan Ismail Umat islam Mana nubuatannya Nyanyi-nyanyi itu Mana coba Masmur 22 Itu bukan nubuatan itu Itu nyanyian Yang dilakoni oleh Dawud Dan pengikutnya Diambil oleh kitab saudara Demi untuk Mencocok-cocok Padahal Nyatanya disana Siang dan malam Dawud Menyeru kepada Tuhannya Memohon Pertolongan Eh Katanya Yesus Bernyanyi Eli-eli Selama Masa Waktani Kan memilukan Kalau kayak begitu Oleh karena itulah Saudara saya Ya Anda ingin membawa-bawa Islam ke ranah mana Sementara kitabnya Anda gak bisa baca Bahkan kitab Anda sendiri Dalam original teksnya Anda gak bisa baca Jadi Anda bisa apa coba Hah Hanya bisa ngebacot gitu Masuk ke masjid Masih ada sholat Apa Sarungku Masih ada kupiahku Emang apa hubungannya Dengan ini Mau nyamar-nyamar Jadi umat Islam juga Rumahnya Kayak Edis Masuk cari pabuka Di masjid gitu Silahkan Tindakan Masya Allah Mantap Gurunda Ya teman-teman Kita lihat Bagaimana Benihatargum Jadi Teman-teman ini Dari tadi Memang Kita tidak seimbang ya Debatan Muslim Luar biasa Masya Allah Oke Saya akan Tadi dikatakan Bahasa Ibrani Digunakan abad 10 Abad ke-8 Ngaco Meong Saudara Kita lihat ya Bagaimana Kisah Paulus Bertemu dengan Yesus Kisah Pak Rosul 26 Ayat ke-14 Kami semua Rebah ke tanah Dan aku mendengar Satu suara Sutara Yang mengatakan Kepadaku Dalam bahasa Ibrani Saulus Saulus Mengapa Engkau mengani Ya aku Sukar bagimu Menendang ke Galang-langsang Nah ternyata Saudara Yesus itu Hanya menggunakan Dua bahasa Bahasa Ibrani Dan bahasa Aramaik Tetapi perjanjian baru Kenapa ditulis Dalam bahasa Yunani Saudara Itulah yang disebut Sebagai Benihatargum Bani terjemahan Tetapi saya tidak akan Mengomentari Benihatargumnya ya Saudara Yang kita komentari Adalah Kemirisan kita Bagaimana Teman-teman ini Berbicara Ngawur gitu loh ya Ngawur terhadap Sejarah kitab Sucinya sendiri Dikatakan bahasa Ibrani Abad ke-8 Abad ke-8 Digunakan Tahun berapa Anda salah Sebelum Yesus Lahir Bahasa Ibrani Sudah ada Bahkan Yesus Sendiri Di dalam Alkitab Saudara Berbicara Dalam bahasa Ibrani Tapi sebetulnya Ini bukan poin loh Teman-teman Kristen Ini lari kemana-mana Mengalihkan Kemana-mana Yang kita bahas itu Bagaimana Tata cara Yesus Beribadah Ternyata Kalau kita lihat Tata cara Yesus beribadah Adalah Sujud Dan siapakah Yang melestarikan Ibadahnya Yesus Umat Islam Harusnya Tunjukkan kepada kami Dimana Yesus Menciptakan Sebuah lagu Mujijat Mujijat nyata Kasih setia Tuhan Haleluya Hosana Lepindafid Kita lihat nih Matius 26-36 Bagaimana Prosesi Ibadah Yesus Azhala Apanya Hati-hati Saudara Terima kasih Oke Waktunya habis Berduk sekali Suara si Nandar Silahkan Bini Dan Metatron Oke Saya dulu Baru dihabiskan Aku sisain Oke Jadi Yang perlu diketahui Ya Nandar Al-Quran Kamu juga Bukan bahasa Asli yang sekarang Ini Nandar Kamu lihat ini Tulisan apa Tulisan Hijasi Bukan Arab Yang sekarang Ini Kamu baca Ini kalau bisa Baca Saya kasih waktu Buat kalian berdua Baca Silahkan Kalian bersuara Saya kasih waktu Baca Baca Silahkan Bukan Kalian Kalian Baca Saya kasih waktu Nggak bisa Baca Ya Inilah Al-Quran Pertama Kalian Ini Ditemukan Dimana Ini Ini Adalah Nafas Saudara Yang Baca Setop Bikin Tau Coba Memang Bisa Baca Bisa Baca Siapa Baca 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 Lanjut Kemudian Kata Salat Itu Kata Salat Itu Ya Kata Salat Yesus Sujud Itu Bukan Sujud Berulang Ulang Bro Ya Seperti Kalian Berdiri Naik Berdiri Naik Kayak Yoyo Ah Bagaimana Kalian Ini Oke Saya Bantu Kalian Juga Tadi Ditanyakan Oleh Metatron Ya Salat Isa Itu Dari Mana Ini Metatron Saya Bantu Oke Ini Adalah Praktek Pagan Lima Waktu Praktek Pagan Dalam Itu Suraster Isa Dari Kata Usain Sama Enggak Metatron Terjawab Enggak Isa Usain Ini Praktek Dari Agama Pagan Oke Oke Sebelum Islam Melakukan Praktek Lima Waktu Sudah Dilakukan Oleh Agama Pagan Oke Ini Buktinya Ya Saya Kalian Harus Paham Makanya Jangan Heran Mereka Juga Mempunyai Wudhu Juga Cerita Perjalanan Astafira Perjalanan Naik Ke Langit Ini Kalian Pahami Nah Kemudian Soraster Ini Dari Aliran Daripada Dewa Daripada Injil Mani Ya Dua Orang Yang Bergelar SW Itu Cuma Dua Nabi Kamu Dengan Nabi Mani Makanya Belajar Sejarah Kalian Dulu Di Abad Kedua Nabi Mani Makanya Pengikutnya Mani Semua Itu Menjadi Ajaran Agama Soraster Ya Cuma Itu Yang Ingin Kukatakan Jadi Belajar Dengan Sejarah Nabi Mani Silahkan Metatron Ya Aku Open Camp Juga Ikut Persikutan Bang Billy Ini Coba Ustadz Eh Bukan Ustadz Tadi Si Penginjil Zuma Ini Bacanya Apa Boleh Dibacain Nggak Ini Apa Ini Bacanya Ayo Ayo Basarab Langsung Jangan Google Dulu Fajar Artinya Apa Pagi Fajar Salah Apa Artinya Fajar Ini Subuh Makanya Kamu Tadi Bilang Subuh Itu Pagi Itu Error Kamu Semakin Menunjukkan Surat Arum Pagi 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 Itu Subuh Katamu Kan Kamu Yang Bilang Pagi Subuh Betul Ya Terus Mana Dalam Al-Qurannya Dikatakan Bahwa Sanya Pagi Fajar Mana Salat Fajar Mana Waktu Saya Ketunjukin Lagi Ya Tengat Ya Arum Nomor 17 Tadi Ayat 17 Yang Ketunjukkan Bersamamu Oke Nih Lihat Tulisannya Apa Itu Maka Beretas Bila Kepada 17 Kan Arum Ya Arum Pada Petang Pada Petang hari dan Pada Apa Hari Itu Lihat Pagi Apa Subuh Iya Itu Ini Ini Terus Pihul Sobaha Sobaha Itu Apa Iya Sobaha Itu Pagi Ya Makanya Jangan Jadi Umat Terjemah Terjemah Dulu Ini Waktu Saya Sebentar Lihat Ini Terjemah Itu Asa Harapnya Sobaha Dulu Sabah Sabah Ini Waktunya Nanti Ada Lawan Berbicara Saya Bers Tuz Pihul Dari Akar Kata Apa Itu Sobaha Berarti Itu Sudah Suku Bilang Suku Ini Apa Ini Ini Subuh Itu Pagi Hari Udah 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 Bukan Subuh Ini Ini Basa Makanya Belajar Original Teks Mana Maksud Itu Makanya Ini Kamu Makanya Gimana Udah Tuz Minimal Ulama Jangan Abal Selesai Ini Ini Pajar Artinya Adalah Subuh Ya Mestinya Ayat Arum Tadi Itu Tulisannya Fajar Jangan Malah Tuz Bihun Ya Malah Jadi Pagi Shizuma Malah Nunjukin Keanehan Ajaran Sholat Dia Itu Yang Pertama Ya Error Yang Kedua Dia Nyalahin Kitab Masmur Tadi Ya Kalau Masmur Itu Nggak Digenapi Sama Yesus Pak Maka Dia Nggak Ada Gelar Almasih Saya Yakin Nggak Ada Orang Kenal Namanya Yesus Almasih Karena Yang Digenapi Dia Adalah Di Kayu Salib Masmur 22 Ayat 17 Oke Nah Kemudian Saya Tadi Mengatakan Di Dalam Si Nander Tadi Dibilang Bahasa Ibrani Segala Macem Ya Saya Tunjukin Lagi Satu Data Saya Open Cam Oke Di Dalam Bahasa Si Nander Tadi Bilang Paulus Itu Dia Ngomong Bahasa Ibrani Bahasa Ibrani Yang Bisa Seperti Ini Zaman Nabi Muhammad Aja Gak Ada Kamu Cocokin Lagi Kematius Jadi Jangan Sok Tahu Kupilangin Selamat Tersesat Jangan Sok Lebih Tahu Kami Ini Udah Final Mengenai Kritik Kritik Teks Oke Bang Lanjut Masih Ada Waktu Enggak Enggak Seimbang Kayaknya Kita Ngobrol Dengan Mereka Asal Luda Aja Mereka Ini Cotologi Petron Gak 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 Mereka Sudah Dijelaskan Bahwa Sujud Yesus Sujud Bukan Berarti Sujud Berulang Seperti Praktik Mereka Tahu Namun Mereka Enggak Ngerti Ngerti Entah Kenapa Mereka Ini Enggak Ngerti Ngerti Aduh Pakai Bahasa Apa Mereka Ini Parah Mereka Ini Parah Parah Subuh Pagi Fajar Subuh Pagi Sudah Dibuktikan Sejarah Sejarah Iya Dari Mana Mereka Sholat Lima Waktu Sudah Dikasih Data Enggak Ngerti Ngerti Juga Mereka Ini Parah Ini Enggak Bisa Mana Ibadah Mana Sembayang Sama Aja Bagi Mereka Ini Parah Ya Dikasih Aja Waktu Kepada Mereka Ini Ya Kasih Aja Ya Kasih Aja Alah Tinggal 14 Desik Pun Mulai Nangis Mulai Nangis Mereka Ini Mereka Bersedekah Mereka Mereka Nangis Mereka Bidah Meng Jumah Jadi Al-Quran Itu Al-Quran Itu Harus Dipahami Dengan Original Teks Nyabung Jangan Jangan Kamu Pahami Dengan Bahasamu Sendiri Yang Kamu Ngerti Bahasa Kitamu Aja Kagak Bisa Al-Isra Ayat 78 Akim Salat Lidulu Kishyamsi Ilag Gasak Layli Wa Quran Fajr Ini Salat Subuh Disebut Fajr Itu Sebagai Salat Subuh Jadi Kalau Anda Mengatakan Bahwasanya Fajr Itu Subuh Dan Subuh Itu Bukan Subuh Itu Memalukan Subuh Subuh Fajr Shalat Subuh Makanya Di Al-Quran Minka Bali Shalat Fajr An-Nur Ayat 58 Yaitu Sebelum Shalat Subuh Jadi Fajr Itu Shalat Subuh Juga Makanya Saya Katakan Tadi Di Dalam Ayat Yang Saya Terangkan Kepadamu Yang Anda Baca Yang Bawa Tuz Bihuna Akar Katanya Sobaha Subuh Atau Pacar Eh Anda Menunjukkan Pagi Hari Terjemahan Kamu Pikir Kita Umat Islam Itu Mengikuti Terjemahan Itu Sebagai Kalam Allah Itu Tidak Terjemahan Itu Adalah Upaya Manusia Untuk Memaknai Kalam Allah Itu Yang Perlu Saudara Pahami Ini Lagi Ada Yang Nga S-Nga S-Nga Bahwa Al-Quran Itu Bukan Bahasa Arab Jelas Kurannya Umat Isa Mengatakan Bahasa Arab Kok Sungguh Kami Menurunkan Al-Quran Dalam Bahasa Arab Agar Kamu Mengerti Eh Dikatakan Tadi Iso Dengan Isya Kamu Belajar Bill Isya Dengan Iso Itu Beda Waduh Paya Ini Teman Kristen Ini Kalau Begini Terus Jadi Yang Ada Nanti Orang Makin Banyak Muallaf Anda Tidak Bisa Mengukuhkan Ibadah Kalian Yang Nyanyi Nyanyi Itu Pernah Diperhatikan Dan Diperintahkan Oleh Yesus Padahal Tadi Kisi Kisi Kunci Jawabannya Sudah Kukasih Yesus Mengatakan Dalam Yohannes 14 Nomor 12 Jika Engkau Percaya Kepada Aku Engkau Juga Akan Melakukan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Ada Yang Mengambil Masmur 22 Ya Lakukanlah Itu Kau Disalip Terus Teriak Eli Eli Lama Sabak Tadi Sebagaimana Yesus Lakukan Tapi Yesus Melakukan Praktik Tubuhnya Itu Berdiri Ruku Sujud Lalu Mengangkat Kedua Tangannya Untuk Berdoa Itu Ibadahnya Umat Islam Makanya Saya Katakan Yesus Itu Bukan Kristen Yesus Itu Islam Dia Muslim Yang Taat Apa Muslim Itu Orang Yang Tunduk Berserah Diri Melakukan Segala Perintah Perintah Tuhan Yang Diperintahkan Kepadanya Yesus Membangkang Tidak Terhadap Perintah Yang Datang Kepadanya Tidak Makananku Adalah Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Bapak Ini Tuhan Bapakku Artinya Tuhanku Untuk Aku Lakukan Camkan Dan Pelajari Lagi Demikian Silahkan Terima kasih Gurunda Masya Allah Bang Ken Tolong Besarin Layar Saya Waktunya Di Stop Dulu Ini Layar Belum Dipesarin Bang Ken Jangan Tidur Caman Apul Ini Sebentar Ini Banyak Yang Ngegim Jadi Bisa Nekam Tombol Oh Iya Tenang Bang Ken Lah Lagi Dini Di Berbesar Kampung Ini Masa Gak Bisa Gimana Gak Bisa Gak Nampak Gak Nampak Oke Gak 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 Nah Teman Teman Jadi Memang Musuhnya Teman Teman Kristen Ini Adalah Kitab Sucinya Sendiri Loh Kitab Sucinya Sendiri Dibantah Ini Saya Tunjukkan Di Dalam Bahasa Yunani Ya Ya Kisah Pak Rosul 26 Ayat Ke 14 Saya Bisa Ibrani Bisa Yunani Disini Tertulis Ya Saudara Legos Antros Mete Ebride Nah Ternyata Yesus Itu Berbahasa Ibride Atau Ibrani Kok Bisa Anda Mengatakan Aramai Orang Jelas Disini Loh Kisah Pak Rosul 26 14 Kami Semua Rebah Ke Tanah Blah Blah Dan Dalam Bahasa Ibrani Yesus Ngomong Bukan Dalam Bahasa Yunani Terjemahannya Sudah Makanya Saudara-saudara Tadi Tadi Anda Mengatakan Al-Quran Turun Dalam Bahasa Aram Ngaur Orang Jelas Ayatnya Quran Surat Arun Ayat 37 Ya Mana ya Nih Dan Demikianlah Kami Menurukan Al-Quran Sebagai Peraturan Dalam Bahasa Aram Tadi Ayatnya Guru Najumah Sudah Sampaikan Saya Tambahi Tetapi Anda Mengingkari Bahasa Kitab Suci Anda Sendiri Mengingkari Bahasa Ibrani Kan Kopla Nah Saudara Yesus Itu Bukan Tuh HN Dan Yesus Itu Tadi Bersujud Dan Berdoa Justru Yesus Didoakan Di dalam Matius 21 Ayat Kesembilan Saya Bacakan Ya Layar Kudid Gedein Bang Kok Gak Bisa Gede Bang Ken Bagaimana Bisa Lanjut 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 Amon Ha Am Syek Hal Kud Le Fana Fe Harap Karu Hoshana Le Ben David Lalu orang-orang yang mengikuti Yesus dari depan Mereka berkata Mereka berdoa Semoga Kiranya Yesus Diberikan Keselamatan Atau semoga Semoga keselamatan Diberikan Kepada Le Ben David Yesus Didoakan Makanya kenapa Kata Hoshana Ini Tidak Pernah Diterjemahkan Dalam Perjanjian Baru Karena Yesus Didoakan Yesus Didoakan Supaya Selamat Coba Anda Tanya Pendeta Anda Apa Arti Kata Hoshana Ini Artinya Didoakan Supaya Yesus Selamat Nah Ada Beberapa Kemudian Anda Lari Kesini Lari Kesana Original Text Kitab Anda Anda Tidak Bisa Tadi Ngetes Bang Jumah Ya Guruda Jumah Alah Syiah Rafid Natul Alay Ya Anda Aduh Syiah Syiah Ditiru Ya Allah Anda Ini Ya Masih Ada Waktu Enggak Wah Tiga Tujuh Menit Terima Kasih Silahkan Habis Waktunya Saya Gak Tahu Kenapa Ini Kok Tiba Tiba Tombol Untuk Membesarkan Hilang Ada Nampak Sumpah Bang Ken Itu Banyak Yang Ripot Itu Ini Bang Ken Ini Jujur Adil Guys Oke Silahkan Bang Billy Atau Bang Metatron Mungkin Dua Season Lagi Atau Bagaimana Karena Ini Juga Banyak Yang Jula Ulang Apa Dol Ustad Billy Aku Baru Tahu Burunda Ternyata Nggak Mesti Ustad 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 Billy Bang Billy Bang Billy Kemana Ini Jakin Nangis Bang Billy Bang Billy Ya Udah Aku Dulu Ya Tes 12 Tes Oke Oke Luan Bang Billy Terima kasih Sek Metatron Terima kasih Atas Waktunya Oke Jadi yang perlu kita pahami Ya Isa dengan Isro Itu Diambil dari Kata Isro Ya Al-Quran Itu Ya Harusnya Menyadari Bahwa mereka Terjebak Disalahpaham Sehingga Umatnya Paham Salah Contoh Adam Adam Itu Bukannya Bahasa Arab Adam Itu Bahasa Ibrani Artinya Tanah Adama Loh Kok Al-Quran Diturunkan Bahasa Arab Kok Tiba-tiba Menggunakan Kata Adam Dari Nama Artinya Tanah Belajar Lagi Itu Terjebak Oke Nah Apakah Islam Menggunakan Bahasa Arab Atau Bahasa Yang Lain Contoh Saya Buka Saya Buka Data Contoh Ya Ini Video Yang Selalu Diunggak Oleh Si Nandar Juga Bahwa Isya Adalah Or Islam Nandar Kau Buka Ini Nandar Kata Damai Sejahtera Berserta Kamu Dalam Bahasa Arab Itu Artinya Apa Assalam Assalam Si Aisna Aduh Kenapa Ini Suaranya Begini Assalam Asina Alina Assalam Alina Itu Dalam Damai Sejahtera Berserta Kita Ini Perkataan Yesus Nah Kalau Saya Rubah Kedalam Bahasa Uzbek Ia Akan Menjadi Assalamualaikum Bahasa Uzbek Ya Bahasa Uzbek Teman Teman Ya Kemudian Kalau Saya Lihat Kata Yesus Yesus Ya Yesus Dalam Bahasa Arab Bahasa Arab Yesus Artinya Apa Yesua Ya Itu Di Dalam Bahasa Arab Kau Baca Ini Jangan Kau Membodohi Lagi Umat Umat Kalian Kena SDM Rendah Oke Nah Kemudian Kalau Saya Terjemahkan Ke Bahasa Uzbek Ya Kedalam Bahasa Uzbek Akan Menjadi Iso Iso Kemudian Kalau Kita Lihat Gibrayal 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 Ya Gibrayal Dalam Dalam Bahasa Salah 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 Gak Lihat Saya Lihat Ya Tidak Kayaknya Sedikit Erot Ya Jadi Kita Sudah Lihat Bahasa Bahasa Daripada Bahasa Uzbek Yang Diambil Ada Apa Islam Dengan Uzbek Ada Apa Islam Dengan Uzbek Oke Nah Disini Kita Bisa Lihat Ya Bahwa Penulis Ya Penulis Daripada Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Yang Dia Lahir Pada Hari Jumat Dan Hari Kiamat Adalah Hari Jumat Di Dalam Keyakinan Islam Nah Ini Masalahnya Al-Bukhari Tidak pernah Naik Haji Al-Bukhari Orang Uzbek Al-Bukhari Tidak pernah Ke Arab Al-Bukhari Lahir 200 Ambil 300 Tahun Sudah Muhammad Mati Nah Kalian Terjebak Dalam Masa Uzbek Bro Uzbekistan Itu Kalian harus Paham Oke lanjut Malmetatron Ya Masih ada Waktu Oke lanjut Tapi katanya Yesus Itu Islam Tapi saya Tanya Siah Itu Islam Bukan Nanti dia Bilang Yesus Islam Siah Bukan Islam Bukan Aneh Mana Lagi Yesus Tidak pernah Baca Al-Fateha Kalau Islam Baca Al-Fateha Ya Nah Saya Mau Menanggapi Tadi Sinandar Yang Bilang Bahasa Ibrani Ya Ini Saya Open Cam Lagi Oh Tidak Bisa Digedein Ya Bang Ya Tidak pernah Report Oke Ini Yohanes 19 Ayat 19 Ayat Berapa 17 Ini Ada Kata-kata Tempat Tengkorak Dalam Bahasa Ibrani Golgotha Waduh Ada Yang Lagi Cari Ketombe Bahasa Ibrani Golgotha Golgotha Ini Bukan Bahasa Ibrani Yang Ibrani Masoretic Teks Tadi Karena Kalau Dalam Bahasa Ibrani Itu Bukan Golgotha Tapi Itu Adalah Golgolet Itu Bahasa Ibraninya Kalau Bahasa Aramaik Itu Adalah Golgotha Jadi Bahasa Yang Digunakan Kitab Suci Sebagai Bahasa Ibrani Di Dalam Perjanjian Baru Itu Adalah Bahasa Aramaik Semua Jadi Jangan Dicocok-cocok Logikan Gitu Bahkan Tadi katanya Hosana Yesus Didoakan Emang Kayak Baginda Didoakan Sehari Lima Kali Kami Tidak ada Istilah Mendoakan Seperti itu Ada pun Yesus Dibilang Diberkatilah Dia yang datang Dalam nama Tuhan Itu Sama Seperti Kata Kata Begini Baruk Ata Adonai Ya Diberkatilah Allah Ya Islam Juga Ikut Baruk Allah Katanya Gitu Berarti Allah Juga Diberkati Siapa Yang Memberkati Allah Jadi Beda Konsepnya Beda Gak Ada Kita Yang Minta Yesus Untuk Diselamatkan Posisinya Sekarang Udah Di Surga Bahkan Kaweannya Katanya Udah Dihadirat Allah Jadi Apalagi Yang Mau didoakan Udah selamat Yang Gak Selamat Itu Yang Sudah Jadi Fosil Selama 1400 Tahun Itu Yang Gak Selamat Ngapain Kita Berdoa Kepada Yesus Lagi Untuk Minta Selamat Supaya Yesus Diselamatkan Gak Ada Karena Dia Itu Jalan Keselamatan Akulah Jalan Keselamatan Dia Ngomong Seperti Itu Itu Ya Jadi Jangan Cocok Logi Terus Endang Lanjut Bang Billy Masih ada Nih Oke Jadi Sudah Kita Lihat Bawa Bawa Banyak Ya Ternyata Bahasa Uzbek Itu Dimasukin Kedalam Islam Kemudian Mereka Mengatakan Al-Quran Ditudungkan Dalam Bahasa Asli Loh Banyak Bukal Kisah Gali Waktunya Abis Oke Sebelum Dimulai Nandar Suaranya Ada Suaranya Bang Bang Siapa Bang Host Bang Ken Ada Suaranya Bang Ya Bang Nandar Matikan Dulu Kameranya Ngepris Aku Ngepris Oh Kenapa Tidak Kuat Ngepris Coba Ditutup Coba Tutup Aplikasi Baru Buka Lagi Ken Kan Dersambung Enggak Bubar Kita Kamu Cuma Tutup Di Aplikasi Handphone Kemudian Kamu Sambung Lagi Enggak Enggak Bubar Kita Nanti Habis Ini Closing Dari Nanti Hpen Meledak Oh Mungkin Gitu Saya Tutup Nanti Enggak Pada Enggak Mental Bentar Enggak 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 Mental 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 Enggak Enggak Mental Saya Serih Bikin Begitu Ini Closing Aja Enggak Iya 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 Masuk Tadi Begini Kan Ini Juga Kalian Pun Udah Udah Lari Dari Topik Dari Tadi Kan Udah Dua Segmen Dua Lari Dari Topik Jadi Kalau Mau Lanjut Nanti Kita Bahas Lagi Topik Yang Kalian Bawa Ini Tadi Yang Terakhir Terakhir Ini Jadi Saya Ini Aja Dulu Saya Apa Apa Namanya Apa Sikain Tutup Aplikasi Kalian Tunggu sebentar Mudah-mudahan Rungkat 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 Enggak 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 Ada yang Comment Bukannya Nanda Jangan Gitulah Luku Aku Jangan Gitulah Nanda Ditutup Aja Maksud Gereka Lanjut Gereka Giliran Kita Ini Closing Gimana Ken Closing Atau Gimana Waktu Asar Di Tempat Saya Lagian Juga Teman Teman Ada Daya Ia Lagi Lagi Bada Mungkin Dipandang Mungkin Dipandang TikTok Tidak Menarik Tutup Aja Dulu Nandar Aduh Bukan Karena Ini Saya Gimana Sik Aduh Gimana Bisa Bisa Mulai Silahkan Bisa 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 Membuka Bisa 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 Lagi Saya Membesarkan Laku Lagi Lagi Saya Kan Sudah Bilang Bisa Layar Besar Ya Saya Sudah Bila Saya Pernah Dikeroyok Oleh Musleh Cyber Army Gak Mampu Mereka 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 Lagi Orang Di 222 Sudah Dibisa Saya Lebih Lebih Panjang Silahkan Gimana Yang Tadi Sudah Selesai Layak Yang Tadi Yang Kita Closing Bang Closing 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 Aja Closing Sekarang Saya Iya Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Di Dalam Al-Quran Itu Jelas Dikatakan Nabi Ibrahim Di Dalam Doanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mengatakan Ya Rab Jadikanlah Aku Dan Juga Keturunanku Itu Tetap Ibadah Melaksanakan Solat Dan Perkenankanlah Doaku Ini Dan Doa Nabi Ibrahim Ini Itu Diijabah Oleh Allah Kenapa Keturunannya Itu Ibadah Dengan Prosesi Yang Dilakoni Oleh Umat Islam Hari Ini Nah Kalau Teman-teman Kristen Menemukan Diri Teman Kristen Memang Melakukan Suatu Rangkaian Prosesi Apa itu Namanya Memuji-muji Itu Tidak Ditemukan Kemudian Di dalam Pengajaran Ibrahim Kemudian Musa Dan seterusnya Termasuk Yesus Yesus Tidak pernah Masuk Kedalam Sebuah Rumah Ibadah Ibadah Silagoge Kemudian Di hari Sambat Mengajak Jemaat-jemaat Atau Pengikut-pengikutnya Murid-muridnya Itu menyanyikan Sebuah Lagu Itu Tidak Bisa Dan Tidak Akan Pernah Bisa Kita Temukan Kecuali Nanti Kalau Ada Revisian Bahwa Pada Hari Sabat Yesus Masuk Kedalam Rumah Ibadah Seperti Biasanya Dia Tampil Di Depan Lalu Kemudian Membaca Mengikuti Mengajak Jemaatnya Untuk Bernyanyi Itu Tidak Ada Tetapi Kalau Dikatakan Yesus Berdoa Semalam-malaman Berdiri Alhamdulillah Kami umat Islam Juga Seperti Kenapa Saya Mengatakan Yesus Itu Muslim Yang Berserah Diri Kepada Tuhan Karena Yesus Itu Dikatakan Sebagai Anak Tuhan Anak Tuhan Itu Adalah Orang Yang Intim Mendengarkan Dan Memperhatikan Didikan Tuhan Amsal 3 Nomor 11 Nomor 12 Yang Disebut Anak Tuhan Itu Adalah Mereka Yang Disebut Soleh Orang Soleh Itulah Yang Kemudian Dikategorikan Di Dalam Kitab Orang Yahudi Sebagai Anak Tuhan Anak Tuhan Adalah Orang Yang Tunduk Berseradiri Kepada Perintah Tuhan Sedangkan Teman Kristen Ini Sebuah Agama Yang Dibentuk Kemudian Di Antioquia Mana Agama Ini Kemudian Menghilangkan Semua Aturan Main Tuhan Kemudian Membentuk Aturan Baru Makanya Yesus Mengatakan Mas Padalah Kepada Ahli Taurat Orang Terisi Karena Mereka Itu Akan Memasukkan Pengajaran Dengan Cara Menyamar Seakan-akan Mereka Itu Adalah Pengikut Yesus Padahal Bukan Nah Ini Kita Bisa Lihat Dari Prosesi Ibadah Yang Mereka Lakukan Islam Justru Lebih Mempratikan Pola Ibadah Yang Diperhatikan Oleh Yesus Demikian Dari Saya Mohon Maaf Ketika Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Silahkan Dinda Jumat Terima Kasih Layar Saya Dibesarkan Bang Bili Terima Kasih Guru Jumat Masya Allah Bang Ken Oke Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Hadir Pada Kesempatan Siang Menjelang Sore Hari Ini Saya Akan Memberikan Beberapa Statement Terkait Dengan Closing Kita Pada Kesempatan Diskusi Yang Sangat Mengedukasi Ini Jadi Kalau kita Melihat Di dalam Akulah Allah Tuhan Kamu Kemudian Rabi Sa'diagaon Di dalam Tafsirannya Siapakah Sesembahan Orang Yahudi Maka Rabi Sa'diagaon Mengatakan Di dalam Targumnya Itu Dikatakan Begini Sesungguhnya Allah Tuhan Kalian Dan Teman Teman Kita Kalau Melihat Tadi Dari Perdiskusian Ini Ibadahnya Para Nabi Itu Adalah Bersujud Berdoa Kalau Teman Teman Cari Saya Pernah Ke Gereja Bahkan Sering Dulu Di Jaman Jahiliah Itu Ada Buku Yang Disebut Sebagai Kidung Jemaat Tapi Saya Lihat Tidak Pernah Ada Ciptaannya Ciptaan Yesus Kristus Tidak Ada Karena Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Nyanyian Atau Memasukkan Nyanyian Ini Sebagai Apa ya Sebagai Dari Bentuk Sakramen Atau Dalam Bentuk Ibadah Liturgi Tidak Tetapi Yesus Beribadah Sebagaimana Di dalam Matius Disebutkan Lalu Yesus Maju Sedikit Dan Sujud Berdoa Kepada Allah Lehit Falel Dalam Bahasa Ibraninya Masih Ada Waktu 1 33 Menit Mudah Mudah Teman Teman Bisa Memahami Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Dan Jumah Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Saya Meskipun Akhir Akhir Ini Memang Kami Sedang Dimusuhi Oleh Kaum Siah Rafidog Boleh Kiranya Saya Berdoa Buat Teman Boleh Kiranya Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan Pada Sore Hari Ini Kami Mengucap Syukur Kepadamu Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disembah Oleh Yesus Kristus Dimana Yesus Kristus Didoakan Di dalam Matius 21 Ayat 9 Hosana Leben David Hosana Leben David Semoga Kiranya Keselamatan Diberikan Kepada Yesus Anak Daud Dan Boleh Kiranya Teman Teman Yang Hadir Pada Kesempatan Sore Hari Ini Dari Kalangan Kristen Boleh Kiranya Sodara Dijamah Tuhan Ditangkap Tuhan Dipilah Dipilih Dan Dipulihkan Agar Suatu saat Sodara Menjadi Pribadi Yang Terlahir Baru Manusia Baru Di dalam Kebenaran Iman Di dalam Kebenaran Islam Kenapa Karena Agama Yang Benar Dan Dibenarkan Karena Pirman Tuhan Hanyalah Islam Terima Kasih Apabila Ada jarum Yang Patah Jangan Disimpan Di dalam Peti Apabila Ada Kata-kata Sayang Salah Jangan Disimpan Di dalam Hati Lehitra Terima Kasih Bye Silahkan Giliran Dari Bang Billy Dan Bang Metatron Metatron Kunci Hanya Satu Menit Aja Oke Oke Terima Kasih Saudara Nandar Barusan Sudah Menjadi Orang Yang Kafir Dalam Pemahaman Islam Karena Ada Dalam Hadis Mengatakan Jangan Kamu Menyerupai Suatu Kaum Yang Lain Dan Kau Sudah Seperti Orang Yahudi Barusan Ini Dalam Ajaran Islam Mengatakan Bahwa Membenarkan Agama Agama Yang Terdahulu Nah Disini Dalam Debat Kita Dipertanyakan Contoh Dimana Yesus Bernyanyi Apa Semua Sabur Kalau Mereka Mengenal Pasti Mereka Tidak Bertanya Begitu Karena Kita Sudah Memberikan Bukti Dan Fakta Dimana Nabi Nabi Terdahulu Juga Memuji Dengan Menyanyi Kepada Allah Yang Mereka Sembah Nah Sehingga Mereka Lebih Banyak Mengambil Ajaran Ajaran Agama Pagan Seperti Soraster Yang Saya Sudah Tunjukkan Data Dan Ingat Lima Rukun Sabiin Agama Sebelum Islam Rukun Yang Pertama Adalah Tafid Selamat Datang Di Kebenaran Silahkan Bang Metatron Ya Terima Kasih Bang Mili Ya Teman Teman Islam Terima Kasih Atas Usahanya Ternyata Kalian Tidak Bisa Menjelaskan Apa Apa Tadi Poin Penting Di Awal Saya Penasaran Itu Nabi Nabi Yang Nyimba Allah Saya Juga Pengen Mualaf Sebetulnya Tapi Ternyata Gagal Lagi Bolak Balik Gagal Ternyata Tidak Ada Nama Allah Dikenal Oleh Para Nabi Jadi Nabi Nabi Sholat Kepada Allah SWT Hanya Dongeng Belaka Nah Kita Perlu Lihat Lagi Dimana Fenomena Yang Ada Di Bangsa Kita Ada Orang Namanya Lia Eden Aslinya Adalah Lia Aminuddin Asalnya Sama Seperti Gurunda Zuma Dari Makassar Dia Mengajarkan Ajaran Yang campuran Kayak Si Nander Tadi Doa Dalam Bahasa Ibrani Dia Mencampur Adukan Ajaran Judaisme Kristen Dan Islam Bahkan Dia Mengatakan Selalu Didatangi Oleh Malaikat Jibril Pengikutnya Memakai Pakaian Yang mirip Seperti Orang Sedang Naik Haji Dan Juga Melakukan Sujud Sujud Dan Sholat Jadi Bagaimana Apakah Ini Artinya Lia Eden Ini Islam Karena Dia Sujud Berarti Bisa Jadi Kalau Kita Pake Analogi Gurunda Zuma Tadi Berarti Dia Juga Islam Ajarannya Bisa Jadi Penyempurna Dari Penyempurna Jadi Hanya Cocok Logi Kesimpulannya Sesuai Yang Saya Jelaskan Di Awal Sholat Itu Di Dalam Islam Memang Di Gadang Gadang Keren Tapi Ternyata Isinya Kosong Sampai Tadi Ada Yang Bilang Fajar Subuh Yang Bilang Subuh Itu Pagi Ternyata Subuh Ternyata Subuh Bahasa Arab Fajar Itu Yang Paling Kacau Karena Kitab Suci Salah Baca Errornya Gini Yang Saya Tekankan Lagi Di Dalam Sholat Islam Ini Jelas Tidak Ada Hubungannya Ini Berbeda Dengan Kekristenan Dan Judaisem Kekristenan Lahir Dari Rahim Judaisem Dan Kami Tidak Membuat Suatu Ajaran Baru Untuk Menentang Judaisem Tapi Untuk Menggenapinya Yang Digenapi Oleh Yesus Kristus Juru Selamat Tuhannya Mandar Dan Zuma Cuma Dia Tidak Mengaku Karena Apa Kami Sholat Untuk Menjaga Rahmat Rahmat Keselamatan Kalian Sholat Agar Kelihatan Keren Kelihatan Oh Udah Capek Rajin Itu Bedanya Dan Yang Kedua Kalian Tidak Mungkin Kusuk Dalam Sholat Mau Bagaimanapun Karena Apa Karena Nanti Di Surga Islam Kalian Sudah Tidak Mengenal Sholat Tidak Mengenal Konsep Ibadah Jadi Sholat Di Bumi Ini Ini Hanyalah Suatu Adegan Drama Yang Akan Ditukar Dengan Kupon Timezone Supaya Bisa Masuk Surga Ya Dan Yang Ketiga Saya Tekankan Lagi Tidak Ada Tahiyyat Dalam Doa Doa Orang Yahudi Maupun Kristen Gak Mendoakan Kepada Para Rasul Supaya Masuk Surga Gak Ada Yang Mendoakan Rasul Supaya Masuk Surga Hanyalah Kalian Makanya Kalian Itu Sebetulnya Adalah Juruselamat Bukan Nabi Muhammad Juruselamat Kalian Juruselamat Ada 1,6 Miliar Juruselamat Di Dunia Ini Ya Kalian Kemudian Saya Apa Saya Jelaskan Lagi Bahwa Sebelum Adanya Islam Sebelum Adanya Agama Islam Turun Ke Kemana Kepada Baginda Muhammad Nabi Muhammad Tidak Pernah Sholat Ini Sudah Kita Uji Dalam Semua Diskusi Lintas Agama Nabi Muhammad Tidak Tahu Beribadah Bagaimana Jadi Selama 39 Tahun Dia Tidak Tahu Ibadah Gimana Bahkan Satu Hipotesis Dari Teman Teman Muslim Sendiri Mengatakan Nabi Muhammad Kemungkinan Besar Menikah Dengan Satik Siti Kadija Dengan Agama Kristen Bisa Jadi Dulu Waktu Abis Nikah Di Gereja Oke Dia Juga Nyanyi Nani Terima Kasihnya Buat Teman Teman Semua Disini Ya Tenang Tenang Sabar Oke Karena Sudah Diingatkan Saya Berterima Kasih Kembali Kepada Teman Teman Muslim Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Selamat Berpuasa Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Amal Kalian Diterima Salam Sebentar Bang Jonatan Dan Bang Metatron Saya Semalam Sudah Memikirkan Konsep Ini Tentang Berdiskusi Begini Kalau Udah Closing Step Men Saya Ada Pemikiran Begini Bagaimana Kalau Kira-kira Saya Ikut Andilkan Penonton Yang Dibawa Setelah Kalian Selesai Berdiskusi Saya Mau Menaikan Dua Dua Dari Kristen Dari Islam Untuk Bertanya Saja Tapi Tidak Bisa Mereka Menanggapi Apakah Kalian Mau Bang Boleh 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 Iya Lanjut Lanjut Boleh Ya Lanjut Aduh Sebatas Bertanya Kalian Nanti Membanyakan Tapi Bang Lebih Min Ajar Lama Metal Bonus Kepada Mereka Sekali Sekali Kita Kasih Bonus Boleh 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 Saya Masyarakat Ia Saya Masyarakat Tapi Ini Menarik Ini Menarik Menarik Silahkan Saya Mau Tuler Yang Di bawah Yang Kristen Dan Yang Muslim Naik Ke Atas Sebatas Bertanya Tentang Topik Yang Beliau Beliau Sampaikan Dan Mereka Bahas Tadi Saya Akan Pertama Kali Menaikan Si Mungkin Dari Muslim Duluan Muslim Ajalah Oke Saya Akan Menaikan Bang Muslimin Ulfa Silahkan Bertanya Dengan Sopan Intinya Ya Halo Bang Muslimin Maaf Bang Aku Baru Masuk Bang Jadi Belum Tahu Topik Bang Oke Maaf Ya Jangan Lama Lama Nanti Sumber Kita Di Atas Saya Akan Menaikan Bang Bang Immortal Immortal Atau Baco Immortal Ya Wah Semua Yang Yang Minta Naik Ini Islam Ya Gis Ya Lebih An Kesih Islam Oke Saya Naikkan Si Anul Dulu Wah Orang Kristen Mana Ini Wah Parah Oke Ini Saya Kenal Ahlul Hanya Sebatas Bertanya Dan Nanti Dari Pihak Islam Menjawab Tolong Jangan Diselat Cuma Sebatas Bertanya Biar Kita Adil Silahkan Bang Ahlul Bertanya Yang Lama 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 Pertanyakan Kepada F Yonatan Endang Sunandar Dan Bang Zuma Nur Alim Adalah Satu Orang Menjawab Jangan Berdua Dipilih Mereka Yang Mereka Yang Mengatur Satu Menit Ya Bertanya Satu Menit Aja Gak Sampai Oke Gak Sampai Kalau Islam Itu Adalah Penyempurna Kitab-kitab Sebelumnya Penyempurna Agama Sebelumnya Ya Dan Islam Itu Mengamini Kitab-kitab Sebelumnya Kenapa Di dalam Islam Ketika Dibacakan Membacakan Taurat Zabur Dan Injil Itu Balah Diharamkan Bahkan Ada Fikih Itu Yang Berkata Bahwa Haram Memegang Kitab Haram Mempelajarinya Bukankah Ketika Kalian Berkata Kalian Mengimani Kalian Nyempurnakan Bukankah Agama Sebelumnya Itu Harus Kalian Rangkul Seperti itu Harus Kalian Imani Sepenuhnya Oke Oke Pertanyaan Langsung Lagi Seagam Itu Sudah Diri Samu Kenapa Isabel Awan Di Agama Baru Loh Loh Pertanyaan Apa Ini Masih Satu Ini Masih Satu Pertanyaan Ini Pertanyaan Bukan Berlarasi Kepur di Atas Turun Aku Bilang Ya Ges Bertanya 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 Bang Ken Biasa Jawab Itu Bang Ken Dinda Ken Saya Jawab Gap Apa Kita Hargai Pertanyaan Oke Kalau Aku Takutnya Nanti Kelamaan Bang Enggak Enggak Kasih Kami Waktu Menjawab Itu Oke Silahkan Jawab Jadi Al-Quran Itu Menerangkan Begini Dalam Surah Al-Alam Ayat 91 Iya Iya Jadi Ayat Ini Sangat Jelas Menerangkan Begini Katakanlah Wahai Muhammad Siapakah Yang Menwahyukan Al-Quran Yang Menwahyukan Torah Yang Menwahyukan Oleh Allah Kepada Nabi Musa Sebagai Cahaya Dan Petunjuk Bagi Manusia Ini Kita Sampai Data Ini Senang Dibawa Musa Sebagai Cahaya Dan Petunjuk Bagi Manusia Apakah Hanya Sampai Disitu Tidak Kamu Jadikan Kitab Itu Lembaran Lembaran Kertas Yang Bercerai Berai Kamu Memperlihatkan Sebagian Dan Banyak Yang Kamu Sembunyikan Ini Yang Diterangkan Al-Quran Jadi Kalau Saudara Mengatakan Kenapa Umat Islam Itu Tidak Kemudian Membaca Al-Quran Dan Seterusnya Membaca Kitab Terdahulu Tidak Boleh Siapa Bilang Siapa Bilang Tak Boleh Kami Pelajari Kitab Kalian Itu Boleh Karena Kenapa Kitab Kami Membahas Torah Dan Incil Dan Ternyata Al-Quran Surah Awal Ayat 91 Ini Betul Lembaran Lembaran Itu Bercerai Berai Sebagian Diperlihatkan Dan Sebagian Disembunyikan Makanya Hari Ini Kita Tidak Bisa Melihat Kemudian Secara Original Teks Kitab Orang Yahudi Tidak Ada Itu Nah Lalu Kemudian Al-Baqarah Ayat 78 Yang Yang Tadi Di Awal Saya Ingin Bahas Sebelum Saya Naik Di Komal Ini Saya Katakan Bahwasanya Di Antara Orang Terdahulu Wamin Hum Mi Yuna Lay Alam Al-Qitaba Ila Amani Wa In Hum Ila Ya Zundun Di Antara Mereka Ada Yang Buta Huruf Tidak Memahami Kitab Taurat Kecuali Hanya Berangan Angan Dan Mereka Hanya Menduga Duga Ini Yang Diterangkan Dalam Al-Quran Makanya Kalau Kita Ini Umat Islam Bertanya Kepada Kalian Tentang Ajaran Nabi Musa Yang Ada Dalam Kitab Kalian Sudah Sangat Nyata Apakah Torat Itu Dibatalin Apakah Torat Itu Untuk Seluruh Manusia Kalian Tidak Bisa Menjawab Kenapa Kalian Buta Huruf Sudah Jelas Jelas Tertulis Seperti Itu Anda Tidak Bisa Baca Makanya Di Ayat Selanjutnya Dikatakan Celakal Orang Menulis Kitab Dengan Tangan Mereka Sendiri Lalu Kemudian Mereka Katakan Itu Dari Allah Kitab Kalian Itu Bukan Dari Allah Kitab Kalian Itu Entah Dari Nabi Mana Juga Tidak Tahu Kita Dapat Untuk Mengetahui Nabi Siapa Yang Mengajarkan Kalian Hanya Terjemahan Yang Dihasilkan Dari Orang Yang Buta Huruf Yang Tidak Ngerti Torah Yang Tidak Ngerti Masbur Tidak Ngerti Tidak Ngerti Juga Injil Gitu Loh Ini Yang Al-Quran Pahamkan Kepada Kami Sebagai Umat Islam Seperti Itu Saudaraku Yang Bertanya Tadi Jadi Al-Quran Itu Datang Kemudian Untuk Meluruskan Ajaran Para Nabi Termasuk Cara Ibadah Yang Tadi Demikian Oke Terima Kasih Bang Jumah Saya Akan Menaikan Hostnya Keren Hostnya Saya Akan Menaikan Dari Muslim Tadi Kristen Saya Pilih Immortal Silahkan Bertanya Jangan Bernarasi Jangan Berstekmen Ken Mereka Pikir Kau Ini Cewek Yang dipuji-puji Langsung Terangkat Assalamualaikum Aduh Enggak Enggak Pikir Walaupun Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Bang Irmogal Pertanyaannya Saya Cuma Mau Bertanya Kalau Yesus Disalit Itu Adalah Nobuatan Terus Galatia 313-14 Itu Apa Itu Oke Terima kasih Bang Immortal Di 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 Pertanyaannya Billy Bang Metatron Iya Oke Ya Pertanyaannya Sangat Bagus Karena Galatia 313 Terkutuklah orang yang digantung Di kayu salib Jadi Jadi Yang digenapi adalah Kitab Ulangan 21 Tentang Orang yang terkutuk Orang yang terkutuk Boleh dibukain Tentang Orang yang terkutuk Di tiang gantungan Bang Billy Ulangan 123 Halo Ya Saya Pause Apa Habis kebuka Ditambah Ditambah Ulangan Cukup 10 Ulangan 21 Ayat Semutar 23 Ya 22 Ulangan 21 Ayat 22 Ya Boleh dibacain Saya Lagi Buka Data Siap Ulangan 21 Ayat 22 Apabila Seorang Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Ia Dihukum Mati Kemudian Kugantung Dia Pada Sebuah Tiang Oke Lanjut Bang 23 Lanjut Ke 23 Ya Sampai Kata Terkutuk Oleh Allah Ayat 23 Maka Janganlah Mayaknya Dibiarkan Semalam Malaman Pada Tiang Itu Tetapi Haruslah Engkau Menguburkan Dia Pada Hari Itu Juga Sebab Seorang Yang Digantung Terkutuk Oleh Allah Janganlah Engkau Menajuskan Tanah Yang Diberikan Tuhan Allah Mau Kepadamu Menjadi Pemilik Pusatamu Demikian Firman Tuhan Oke Makasih Bang Jadi Orang Digantung Terkutuk Oleh Allah Nah Disinilah Peran Kristus Kemanusiaannya Dia Adalah Fungsinya Adalah Menanggung Dosa Seperti Kata Dia Anak Manusia Akan Menanggung Dosa Dan Dia Akan Dibunuh Dan Dia Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Nah Yang Terkutuk Ini Adalah Kristus Sendiri Yang Terkutuk Tetapi Kita Perlu Tahu Karena Kristus Itu Adalah Sang Firman Dan Dia Adalah Manusia Kemanusiaannya Tidak Ada Dosa Setitik Pun Sehingga Kita Mengerti Di dalam Konsep Adam Sebelum Manusia Jatuh Kedalam Dosa Manusia Adalah Kekal Manusia Tidak Mengenal Kematian Karena Kematian Adalah Upah Dosa Nah Pada Saat Disinilah Yesus Mengatakan Ya Nyawaku Apa Aku Memberikan Nyawaku Untuk Menerimanya Kembali Sehingga Kutuk Yang Ada Disini Ini Bukan Menyambar Nyawa Kristus Menyambar Nyawa Sang Kristus Ya Dia Mati Karena Dia Menyerahkan Nyawanya Tapi Kutuk Itu Menyambar Dosa Yang Ditanggung Oleh Dia Sehingga Kutuk Maut Itu Patah Di Kayu Salib Dan Yesus Nyawa Yesus Tidak Diambil Seperti Konsep Tetangga Sebelah Ada Nyawa Diambil Sama Malekat Maut Itu Tidak Sehingga Kita Semua Yang Dalam Kristus Itu Tidak Tidak Mati Yesus Berkata Akulah Kebangkitan Dan Hidup Jadi Yang Digenapi Itu Adalah Ulangan 21 Ayat 22 Sampai 23 Ini Jawabannya Oke Sudah cukup Bang Baga Sudah Mudah-mudahan Mengerti Kalau Belum Mengerti Ditanya Terima kasih Tidak Ada tangkapan Bang Immortal Silahkan Bang Immortal Biar Degantian Tadi Kristen Muslim Oke Kristen Lagi Tendap Makasih Yang 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 Tadi Bang Gak ada Tangkapan Bang Oke Yang Kristen Yang Kristen Tolong Bang Di Yang Kristen R R R R Nih Tengah Nih Tengah Oh Sibu Asih Sibu Asih Kayaknya Kristen Shalom Shalom Selamat Sore Oke Silahkan Buat pertanyaan Jangan Berstemen Jangan Bernarasi Jangan Berframing Buat pertanyaan Tentang Tema Yang Tadi Dibawakan Oleh Beliau Yang Di Atas Siap Pertanyaan Saya Singkat Mana Lebih Tinggi Al-Quran Atau Hadis Kedua Kenapa Kata Zuma Al-Quran Tidak Bisa Diterjemahkan Seenak Akal Kita Pikiran Kita Tetapi Kenapa Bisa Tafsiran Yang Dilakukan Sang Manusia Si Mister Mamat Dungu Itu Kenapa Itu Bisa Tolong Tolong Narasinya Dijaga Tolong Narasinya Dijaga Jangan Begitu Tolong Narasinya Dijaga Tolong 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 Ken Ken Bang Ken Yang Lain Kita Jawab Gak 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 Kita Jawab Pertanyaannya Kita Sampu Bersih Mereka Jual Kita Teratakan Dengan Tanah Ya Al-Quran Tunggu Yang Terapi Mereka Ini Yang Tadi Itu Yang Tunggu Yang Terapi Sayang Gak Jadi Begini Bang Mungkin Saya Gantikan Aja Kalian Kita Anggap Aja Itu Angin Lalu Daripada Luang Jumah Nanti Apa Emosi Aku Gantikan Tidak Emosi Diterapi Gitu Bang Orang Kami Kristen Disini Malah Diterapi Orang Tadi Tidak Boleh Begitu Teman Kristen Tolong Lah Jaga Narasinya Iya Pertanyaannya Itu Bagus Saya Jawab Aja Pertanyaannya Kalau Narasinya Itu Biarin Aja Pertanyaannya Sabar Saudara Krista Jangan Pula Emosi Nanti Ikutan Pula Sibili Menyahut Itu Maksud Biar Jangan Adam Kalau Bang Jumah Bisa Menjawab Dengan Adam Silahkan Iya Baik Jadi Al-Quran Menerangkan Begini Bile Bayinati Walazubur Wa Azalna Ilaikaz Zikar Litu Bayina Linnasi Manuzila Ilaihim Wala Allahum Yatafakkarun Kami Utus Para Nabi Untuk Membawa Keterangan Dan Berupa Mujizat Dan Kitab-kitab Dan kami Turunkan Al-Quran Kepadamu Muhammad Agar Engkau Menerangkan Kepada Manusia Apa Yang Telah Diturunkan Kepada Mereka Dan Agar Mereka Memikirkan Jadi Al-Quran Itu Diwahyukan Oleh Allah Kemudian Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Untuk Kemudian Baginda Yang menyampaikan Pengajaran Itu Kepada Manusia Pengajaran Rasulullah Terkait Al-Quran Itulah Yang Kemudian Disebut Sebagai Hadits Makanya Pernyataan Rasulullah Itu Diterangkan Legitimasinya Dari Al-Quran Oleh Allah Dalam Surah Al-Najam Ayat 2 Kawanmu Muhammad Tidak Sesat Dan Tidak Pula Keliru Artinya Penyampaian Beliau Itu Kudu Wajib Diterima Karena Dialah Yang Kemudian Menjelaskan Al-Quran Makanya Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 129 Dan Tuhan Kami Utuslah Dengan Mereka Seorang Rasul Dari Kalangan Mereka Sendiri Yang Akan Membacakan Kepada Mereka Ayat Ayat Mu Dan Mengajarkan Hikmat Kepada Mereka Dan Mensucikan Mereka Jadi Al-Quran Dan Hadits Itu Adalah Satu Hukum Yang Berkesinambungan Al-Quran Datang Sebagai Kalam Allah Isi Al-Quran Itu Kemudian Diuraikan Oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Urayannya Inilah Yang Disebut Hadits Legitimasinya Ada Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 29 Bahwa Hadits Perkataan Dan Perbuatan Serta Keputusan Rasulullah Disebut Hikmah Yang Harus Diajarkan Kepada Manusia Jadi Jelas Nah Kalau Kita Melihat Di dalam Kitab-Kitab Saudara Kita Ini Kristen Tidak Ada Legitimasis Seperti Ini Dari Yesus Kepada Penulis Kitab Saudara Tidak Ada Kalau Ini Jelas Dan Baginda Rasulullah Muhammad Itu Diutus Untuk Mensucikan Umatnya Mensucikan Bukan Menebus Tapi Mensucikan Umat Islam Itu Disucikan Dari Dosa-dosa Sama Seperti Sekarang Bulan Suci Ramadan Dosa-dosanya Setahun Gugur Dengan Sendirinya Dengan Melaksanakan Ibadah Puasa Secara Ikhlas Itu Pembeda Antara Al-Quran Dan Hadith Demikian Oke Terima kasih Jadi Peserta Yang terakhir Dari Muslim Islam Saya akan Pilihkan Tentunya Nanti Saya harap Bili bisa Atau Kita tambah Nanti Kuota Satu-satu Lagi Bang Kira-kira Kalau Saudara Saya Saudara Saya Dari Muslim Masih Mau Silahkan Kalau Saya Isit Dari Dari Oke Saya Akan Yang Lebih Keras Nih Handi Selebes Habis Hanya Bertanya Ya Bang Handia Halo Bang Ken Ya Ya Bang Nandar Mocor Apalagi Kau Nandar Mocor Selamat sore Bang Handi Ya Habis Hanya Waktu Asar Ya Selamat Oke Bang Nandar Selamat Nandar Kita Menjajah Muslim Bertanya Ken Kita Penginjilan Aja Ya Ini Terakhir Untuk Yang Muslim Terakhir Untuk Bertanya Aja Yang Nandar Kamu Kemana Ken Kamu Tutup Enggak Habis Ini Nanti Kita Buka Lagi Topi Yang Lain Sudah Samung Aja Muslim Bertanya Ken Tadi Kita Tanya Yang Ibadah Yesus Berjam Jam Jawa Bil Oke Bang Nandar Silahkan Dibuat Pertanyaannya Iya Pertanyaan Buat Bili Nih Tolong Bacakan Amsal 7 18 19 Berikut Original Textnya Saja Original Text Dulu Baru Terjemahan Ke Indonesia Dan Ini Permantukan Atau Bukan Itu Aja Silahkan Oke Terima Kasih Silahkan Bili Yang Pertama Saya Sudah Tahu Aramo Ya Kalau Kamu Mau Baca Baca Text Text Original Tentu Kamu Juga Dong Kita Apple To Apple Ya Kamu Bisa Baca Jangan Berdebat Jawab Baca Ulang 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 Jawab Baca Baca Sedangkan Tidak Ada Satu Islam Pun Yang Bisa Baca Text Aslinya Ya Antara Suma Ya Nandar Disini Saya Tantang Kalian Untuk Baca Text Asli Ya Kalau Kalian Bisa Baca Saya Telan Yambugil Bikin Viti Oke Berani Nggak Kalian Tantang Tujukan Alkurang Biar Saya Baca Oke Oke Fokus Dulu Abis Itu Abis Saya Baca Kamu Telanjang Ya Kamu Buka Iyia 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 Bang Ken Aku Bantu Menampil Ketayat Baca Gimana Jadi Justru Menantang Kita Atau Bukan Menjawab Sebenarnya Ini Bukan Pertanyaan Loh Andy Kamu Kamupun Bikin Napa Juga Ini Naik Atas Tidak Maksudnya Apakah Itu Rangkaian Dari Ibadah Maksudnya Dinda Pertanyaan Nggak 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 Kalian Baca Dulu Ini Kalian Baca Dulu Ini Saya Pertanya Bilinya Lagi Baras Wajib Tinggal Jawab Supaya Kamu Tahu Ya Kau Baca 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 Apa Apa Yang Kau Bawa Itu Apa Ini Tekst Asli Tekst Asli Tese Apa Itu Tese Asli Apanya Nangis Disuruh Baca Baca Loh Bukan Kitab Spanyol Kami Punya Al-Quran Eh 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 Ini Gugol Ternyata Gugol 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 Makanya Kalian Jangan Jangan Otak Dengan Saya Oke Bang Yang Yang Orang Orang Bisa Baca Kitabnya Sendiri Yeay Assalamualaikum Masih berlaku Saya bisa Baca Jangan Kamu disuruh Untuk bertanya Disini Bang Saya Baca Baca Supaya Tentangan Tentangan Ini Tentangan Ganti lagi Takut Bilih Gak takut Gak takut